S.B.O. News update dan faktual Selamat malam pemirsa malam hari ini kita akan membahas dalam forum update sampai dengan jam 9 malam hari nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana performa Payah Persebaya semua juga sudah memahami tentunya klub kebanggaan dari area-area Surabaya atau supporter yang terkenal dengan nama Bonek ini ternyata sungguh-sungguh mengecewakan dari teman-teman Bonek bahkan kemarin ketika pertandingan di GBT terakhir pun juga sempat ada satu insiden pengrusakan ataupun juga insiden kericuhan pasca kekalahan yang harus dialami oleh teman-teman Persebaya dan itu saja ini menjadi satu caratan tersendiri bagaimana manajemen nantinya dari pihak Persebaya untuk bisa memperbaiki performa Persebaya bisa kembali bangkit lagi dan tentunya memberikan satu jawaban atas harapan dari teman-teman Bonek kabarnya hari ini pelatih baru dari Persebaya, Aji Santoso ini sudah mulai melakukan latihan bersama dengan tim Persebaya nanti kita juga akan mengupdate-nya bersama dengan pelatih Persebaya tersebut tapi melalui telepon karena beliau tidak bisa hadir, berhalangan hadir di studio saya menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir di studio untuk membahas terkait dengan performa Payah Persebaya disini ada Pak Toto Rizantono, beliau ini mantan pemain Persebaya sekaligus juga dulu yang melatih menjel kemudian juga Aji Santoso, selamat malam Pak Toto terima kasih telah hadir malam hari ini kemudian juga ada Mas Ilham, Redaktur Sportainment Jawa POS Mas Ilham, selamat malam malam terima kasih sudah hadir ada Ca Abdul Muiz atau Ca Amu sebagai pengamat sepak bola Ca Amu, selamat malam malam terima kasih sudah hadir disini ada Pak Cucu Supariono, selaku anggota komisi di DPRD Surabaya Pak Cucu, selamat malam terima kasih sudah hadir dan ada Mas Dion Pasetio, ini dari Bonek Writer yang tentunya juga akan menyoroti bagaimana pergerakan ataupun juga apa yang saat ini dialami oleh Persebaya dan juga Bonek Mas Dion, selamat malam terima kasih sudah hadir saya mungkin pertama melihat dari sudut pandang para pengamat terlebih dahulu ada Mas Dion, ada Mas Ilham tapi yang mungkin saya lihat lebih dahulu Mas Ilham bahkan sempat menjadi headline di Jawa POS Persebaya, kemudian ditulis Persebaya apakah memang apa yang terjadi dalam tubuh Persebaya saat ini Mas Ilham? yang lebih tahu apa yang terjadi dalam tubuh Persebaya tentu manajemen sedangkan yang di luar hanya bisa mempersepsikan dalam bentuk apa yang terjadi di lapangan dan lain sebagainya dan apa yang diungkap Jawa POS entah melalui judul dan lain sebagainya itu lebih selama ini kan Jawa POS khasnya adalah apa sih yang disuarakan oleh publik Surabaya? publik Surabaya dalam arti ini supporter dan lain sebagainya ya suara itulah yang keluar kemudian menjadi judul-judul seperti itu dalam bentuk mungkin sindiran ataupun kritik karena memang itu yang bisa dilakukan oleh media dan harus dilakukan oleh media sebagai fungsi kontrol apalagi ya namanya juga klub sepak bola ya selama ini kan ada satu hal juga yang menjadi perhatian bagi teman-teman adalah ketika klub sepak bola yang namanya klub sepak bola itu yang dipoles tentu apa yang terjadi di lapangan bukan yang hanya sekedar yang di luar lapangan entah mau media menulis apapun apakah itu media mainstream ataupun melalui official berbicara tentang apapun ketika di lapangan hasilnya begitu nah tetap aja publik kecewa apapun yang dilakukan tetap aja karena tim sepak bola pembuktiannya ya di lapangan itu aja sih menurut saya oke kalau terkait dengan insiden yang kemarin terjadi ketika persebaya harus kembali menelan hak alahan dan kemudian sampai terjadi pengurusakan yang ada di GBT mungkin dari teman-teman redaktur Jawa POS ada caratan persendiri? problem seperti ini problem yang terjadi pada supporter artinya apapun yang terjadi bonek pun menyadari bahwa apa yang mereka melakukan itu salah wujud dari rasa frustasi mereka itu terjadi seperti itu, itu salah tapi saya juga harus mengakui cara yang dilakukan oleh polisi dalam meredam itu cukup baik sehingga tidak melebar begitu jauh yang terjadi masih tetap di area lapangan masih dalam stadion di luar juga tampaknya gak ada terjadi sesuatu yang berbahaya gitu maksudnya yang gak terjadi sampai ada ada mobil atau motor yang dirusakan artinya terjadi di lapangan artinya polisi bekerja dengan cukup baik dalam konteks keamanan lalu satu hal yang saya juga kadang melihat situasi persebaya dan bonek ini situasinya seperti begini ada kebuntuan apa ya aspirasi komunikasi antara bonek sebagai supporter dengan di level manajemen entah itu mereka lakukan dengan bentuk pertemuan atau apa dan lain sebagainya tapi kenyataan selama ini yang sering dikeluhkan bonek adalah pertemuan itu hanya berjalan satu arah kadang bonek juga ingin didengarkan apa sih aspirasi mereka mereka bukan hanya mendengarkan soal ini akan sustainable ini akan menjadi sesuatu yang di masa depan dan lain sebagainya tapi mereka juga ingin didengarkan apa sih keinginan mereka hanya sekedar saling berbagi nah kebuntuan ya sama seperti ketika saluran air itu buntu tertutup ketika ada lubang sedikit dia akan meledak nah itu yang rasa frustasi itu yang ter kemudian menjadi hal seperti kemarin di Indonesia sih ya kita lihat ya itulah yang sering terjadi pada pada fans artinya bisa dibilang itu puncak kemarahan dari bonek bisa jadi itu gak bisa dibenarkan apa yang dilakukan oleh bonek gak bisa dibenarkan tapi juga kita harus melihat ada faktor-faktor lain yang bisa menjadikan apa istilahnya ya itu bisa terjadi tapi gak ada satu hal pun yang bisa dibenarkan apa yang dilakukan oleh teman-teman bonek karena mereka merusak rumah mereka sendiri yang rugi mereka sendiri sekarang pertandingan melawan PSM kemarin rencana mau pindah ke Batakan yang terjadi sekarang gak jadi bahkan pertandingan kemungkinan akan ditunda yang rugi siapa? yang rugi ya persebaya yang rugi juga teman-teman bonek gak bisa memberikan dukungan secara langsung artinya apa yang teman-teman bonek lakukan itu gak bisa dibenarkan tapi kita juga harus lihat ini apa yang keliru di luar hanya sekedar kalah-kalah dan kalah pasti ada faktor lain faktor lain itu yang mungkin makanya ketika menunjuk Aji Santoso sebagai pelatih itu saya melihat sebagai sebuah langkah baru yang asik yang bagus bagi persebaya dan bagi bonek maksud saya begini kita belum tahu apa yang terjadi di lapangan nanti tapi Aji menjadi satu-satunya pelatih yang punya darah atau punya tradisi persebaya setelah persebaya kembali bangkit pertama Iwan Setiawan gak ada hubungannya sama persebaya setelah Iwan Setiawan Alfredo Vera apalagi ada hubungannya dengan persebaya setelah Alfredo Vera Jajang setelah Jajang harusnya Riddle tapi jadi Pikal juga gak ada hubungannya dan Aji menjadi sosok pertama yang punya tradisi di persebaya dia pernah menjadi kapten yang juara ketika dia datang membawa tim manapun di Surabaya dia selalu mendapat respect dari bonek jadi ini setidaknya akan sedikit meredam apa ya kemarahan tapi kemarahan dari bonek tapi gak kemudian ini menjadi solusi dan satu lagi yang paling penting pesan saya bahwa jangan terlalu membebani Aji dengan harus terus menang-menang di sisa pertandingan karena situasi sudah sangat pelik dia pelatih ketiga musim ini ketika membebani terlalu berlebihan saya pikir juga gak adil bagi dia ini tim yang bukan yang dia bangun dia hanya kemudian hanya tambal sulam dengan tim ini sistem yang sudah berjalan dari awal musim berbeda mungkin mainnya tetap sama tapi sistemnya sudah harus berubah lagi sistemnya dan itu tidak mudah bagi seorang pelatih pengganti ya mungkin yang Pak pelatih yang lebih paham tapi bagi saya ya tidak akan mudah ada sejumlah caratan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ilham dari sisi jurnalis redaktur support yang menjawab pos Mas Dion dari Bonek Reiter bagaimana pandangan pengamatan dari teman-teman Bonek Reiter melihat apa yang terjadi sepanjang permainan dari Persebaya dalam beberapa kali pertandingan bahkan sampai kemarin insiden yang terjadi di GBT jadi saya melihat ini adalah suatu titik puncak kemarahan dari teman-teman Bonek bagaimana mereka tidak marah sorry mikrofonnya sudah sudah nyala ini adalah suatu titik puncak kemarahan dari teman-teman Bonek pertama mereka diposisikan sebagai customer jadi mereka berharap yang lebih karena dari awal diposisikan sebagai customer mereka berharap bahwa Persebaya tidak seperti ini satu yang kedua dari enam pertandingan terakhir cuma meraih tiga poin untuk tim sekelas sebesar Persebaya ini itu adalah hal yang aneh menurut saya itu tidak ada namanya Persebaya itu mainnya apa namanya susah mencari poin di kandang sendiri tidak bisa menang dan terlebih ini yang paling digarisbawai adalah pola permainannya di enam pertandingan terakhir ini sangat-sangat-sangat jelek sekali itulah kenapa teman-teman Bonek itu marah ketika dikatakan sangat-sangat jelek sekali itu apa yang kemudian dilihat oleh teman-teman dari Bode Kerajaan? sederhana saja pola permainannya tidak berbentuk tidak mencerminkan permainan arah-arh Suraboyo kalau saya lihat tidak seperti biasanya tidak seperti biasanya bagaimana bisa pemain sama pelatih berbeda hasilnya bisa beda jauh seharusnya kan tidak seperti itu tapi ini bukan matematika kan tapi kalau saya sebagai penikmat Persebaya melihat pertandingan LAMPSS kemarin itu adalah puncak kejelekan pemainan Persebaya bisa dilihat bagaimana minim pressing polanya jelek gampang sekali di Bobol itu kan itu sesuatu yang tidak pernah saya ketemui dalam kurun waktu ya katakanlah sejak Persebaya bangkit 2017 belum pernah saya temui seperti itu di kandang sendiri lagi itulah kenapa muncul kejadian kemarin itu jadi bisa dikatakan bahwa memang harapannya sangat tinggi dari teman-teman bonek ketika kemarin bermain di kandang sendiri harapannya cuma satu menang seperti yang pernah dituliskan sama siapa ya Mas Ilham atau enggak Persebaya menang semua senang udah itu aja di kandang Persebaya menang semua senang sederhana dari zaman Liga Indonesia pertama sampai sekarang hanya satu Persebaya menang di kandang semua senang udah tidak ada yang lain bukan berarti kita glory hunter tapi ini kandang kita tidak boleh kita kalah disitu begitu apa yang kemudian disorotin oleh teman-teman bonek writer ketika melihat permainan yang mungkin sangat-sangat buruk begitu apalagi di kandang sendiri berbeda pelatih seperti itu ya ini kita berbicara tentang pengamatan apa indikasi atau mungkin yang bisa dikatakan sebagai mungkin penyebab apakah memang faktor manajemen selama ini juga simpang siur di luar begitu sehingga membuat Persebaya yang bermain atau tampil sangat buruk saya melihat begini pemilihan pelatih dari transisi ke Janur ke Caretaker Bejo Bejo ke Ridle yang katanya Ridle jadi kenapa dilanjutkan ke Pikal seharusnya mereka manajemen ini bisa bertanya kepada sesempuh Persebaya kira-kira ini siapa sih yang cocok buat pelatih Persebaya karena karakter bermain arah-arek Surabaya ini hilang disitu nah akhirnya terpilihlah Pikal yang mana adalah asisten dari Ridle sebenarnya dan rekam jejak Pikal di klub sebelumnya juga tidak bagus itu kenapa kok dilanjutkan selanjutnya ada apa ya semacam lonceng peringatan lah tolong jangan ini tolong jangan ini ini karena rekam jejaknya tidak bagus kami di Brondek Berarti Volume punya bank data kira-kira pelatih ini cocok gak itu aja lebih-lebih kalau yang ngerti pola permainan arah-arek Surabaya itu akan kita dukung dari manapun asal kita dukung yang penting track recordnya jelas gitu aja oke artinya hampir sama dengan apa yang tadi juga disampaikan melalui analisis dari teman-teman redaktur Sporting Manajio Opos pelatih ini menjadi salah satu hal utama yang kemudian menyebabkan Persebaya tampil beberapa kali dalam tampilan yang buruk begitu ya kita coba ke Pak Toto disini mantan pemain Persebaya sekaligus pelatih bahkan juga boleh dikatakan bapaknya Benjo Sugiantoro bapaknya Aji Santoso Pak Toto monggo saya butuh analisa dari Pak Toto seperti apa melihat tampilan Persebaya Persebaya ini kan nama besar siapapun pelatih yang menangani Persebaya kayak telur di ujung tanduk nama besar Persebaya ini nama besar itu kalau ketemu ya saya saya tidak mengecilkan hati kayak lamongan bukan kelasnya dia bukan kelasnya Persebaya Perseja itu kelasnya Persebaya Persebandung PSMS Medan PSM itu kelasnya Persebaya kenapa anak-anak ini kok main tidak punya karakter seperti pemain Persebaya yang dulu ini loh saya yang heran saya bilang bahwa Persebaya ini klub besar tuntutannya besar saya dulu sama almarhum Pak Rusdi sama almarhum Pak Bodro kalau mau main itu rasanya tegang anak-anak sama almarhum Pak Rusdi tidak boleh keluar jangan keluar kamu kamu kan matamu melihat perempuan ini didoakan oleh orang baca aja koran supaya apa suci bersih saya pun tidak pernah puasa anak-anak ini Pak Pelatini tidak akan ini yang tidak ada sekarang satu yang kedua kalau dapat bonus dibagi semua tukang sampahnya Persebaya dulu kan kita tidurnya terus handshipnya terus yang menunjuk mobilnya anak-anak dapat semua Pak Rusdi almarhum bilang ini yang mendoakan kita walaupun dia kasih 150 200 dia mendoakan ini sekarang tidak ada profesional uangnya tapi mainnya tidak ngotot tidak ada apa ini kemarin saya melihat saya itu seben Persibaya main disini nonton setengah main saya pulang karena apa kalau lihat aduh kemarin itu saya bilang masing salah semangat tidak ada kerjasama tidak ada seperti tidak dilatih saya heran ini pasti ada di dalam ini yang harus dicari karena pemain itu punya pelatih sendiri oh saya harus ikut becok saya harus ikut jajang nurjaman ini yang bahaya artinya mereka tidak benar-benar bersatu sebagai dari Persembaya itu iya ini yang harus dicari kok main seperti itu iya kan kenapa ganti-ganti habis pecol saya melihat Persibaya main bagus untuk Liga 1 lawan Persibandung itu saya lihat heran mulai dari belakang depan tengah oh bagus semua habis itu hilang ada apa setelah jajang nurjaman tidak ada iya kan ini harus dicari ini penajar juga pendekatan sama pemain saya dulu Green Force 3 ada Pak Tahlan dulu anak-anak ini masih tidak bisa main atau Anji terus Yusuf Ekodono dibawa sama Pak Tahlan latihan didikan jaran dikasih kaos ayo makan soto lho pak soto ngubeng aja tidak laku uang saya di Elmi kan gesek dikira dulu tahun 90 kan tidak tahu itu semangatnya luar biasa ini ini yang sekarang enggak ada saya sampai bilang sama pemain-pemain apa kurang apa tidurnya bukan dimas dulu kita kan tidur dimas AC turun karuan nyala muaynya luar biasa Grupos 3 sampai juara piala utama ganti kakak-kakaknya Heli mau orang ganti Anu apa Budisa Yuhanes kenapa sekarang kok loh persibay kalau main dikandang sendiri draw itu sudah kalem Pak karena yang dibutuhkan memang adalah menang kandangnya macan lawannya yang bilang itu kandangnya macan ini enggak persibayang kandangnya macan sendiri iya kan kan aneh waduh tapi semata-mata memang lebih mengarah kepada bagaimana kebersamaan yang dibangun di luar lapangan Pak Toto melihatnya dari kebersamaan di luar lapangan iya kayaknya main sendiri-sendiri kayak ada ada gap gitu loh enggak saling ngisi kalau dulu kan jamannya adik santu sobejo anak macruh enggak seberapa besar tapi ininya main mau mungkin saya bilang kalau Aji pakai seperti dia main dulu insya Allah bangkit karena paling disegani dulu ada coming from behind ada buru sergap Pak Ruzni dulu Pak Ruzni dulu ya almarhum uji coba itu pagi dua tim ini ada uang enam ratus kasih tim-tim yang uji coba tiga ratusan kasihkan pelatihnya siapa? main pagi enggak mungkin lah menang sama Persibaya pemainnya saat itu keeper keepernya ditarikan dilawan biar diserang biar latihkan begitu kurang ditopot sendiri anu pemainnya dikurangi supaya apa? supaya diserang kalau enggak gitu diwasiti sendiri sampai dia free! lupa apa Pak? sudah pelanggaran supaya terjadi pertandingan seperti itu sebagai orang yang cukup lama berkecimpun di Persibaya ada komunikasi mungkin Pak Toto dengan mungkin manajemen selama beberapa kali pertandingan kayak keluarga ini dulu jawab pos enak gitu loh Pak berangkat belum ada mesnya kita tidur di kayun itu dikasih jawab pos tukar sama anu apa koran lain kalau dengan kondisi sekarang Pak Toto sempat tidak istilahnya mungkin berkomunikasi dengan mereka-mereka yang ada di dalam Persibaya iya ini kan banyak anak buat saya oven terus ini siapa ini sulikin itu kan dulu ikut saya saya bilang kenapa oven itu kan sering kartu kuning iya kan kenapa kamu kok seperti itu dulu enggak pastikan ada gejolak saya penasaran apa yang mungkin dicerhatkan oleh mereka-mereka yang ada di lapangan ke Pak Toto tapi kita jadah dulu pemirsa kami kembali saat lagi untuk Anda selamat menikmati saya sih kantor usaha saya ada di SQV City Lover City Lover Vania Santoso anak muda asal Surabaya yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada konferensi tiket tinggi KTT Perubahan Iklim untuk PBB gadis yang kerap disapa Vania ini mewakili Indonesia dengan inovasi kepeduliannya terhadap lingkungan City Lover seorang driver Ojek Online alias Sojol sempat viral karena terkena orderan fiktif hingga 600 ribu meski demikian pihak perusahaan Ojek Online tempatnya bekerja sudah mengganti uang kerugian itu namun kabar terbaru yang beredar City Lover driver Ojek Online yang diketahui bernama Hendar ini baru saja kehilangan motornya saya suka ini pengalaman terima kasih Ojek Online kita suka kita 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 Kasus outdoor fiktif GoFood kerap terjadi terhadap para pengemudi atau driver ojek online. Kasus outdoor fiktif GoFood ternyata juga dijadikan modus baru untuk merauh poin. Di Surabaya, Jawa Timur, enam pemubahal aplikasi GoFood berhasil diciduk tim cyber di Traskrim Suspolda, Jawa Timur. Si jago merah menghanguskan rumah kos di Jalan Garma Usanda 3, nomor 15, kota Surabaya. Kebakaran terjadi diduga konsulating listrik dari salah satu kamar kos yang ditinggal penghuni-nya kriah. Cerita penuh inspirasi Sosok-sosok pioner di bidangnya Berita bagus dari kota Anda, kami sajikan dengan lugas Salam, dua jempol Salam, dua jempol Dua jempol, hanya di SBO News Update dan Faktual Baik, Anda kembali bersama dengan saya pemirsa Saya nanti akan lanjutkan lagi dengan arah sumber yang ada di launch studio SBO TV Tapi saya sudah terhubung dengan Coach Aji Santoso yang saat ini kembali ke rumah sendiri Untuk memberikan harapan baru untuk para bonek yang Ingin sekali tak, Persebaya tampil dengan maksimal Coach Aji, selamat malam Selamat malam Pak Akne Terima kasih sudah terhubung di lantara phone Selamat akhirnya kembali ke rumah yang sudah membesarkan Anda Coach Terima kasih Kalau saya boleh tahu sebagai awal ketika kembali ke rumah dengan melihat penambilan Persebaya belahangan ini Saya mau tahu dulu bagaimana rasanya batin Anda melihat semua ini Bahkan sampai akhirnya ditunjuk untuk menukangi Persebaya, untuk memperbaiki Persebaya Iya, iya terima kasih Yang pertama tentunya tim Persebaya ini sudah tidak asing lagi bagi saya Karena yang pertama dulu saya juga menjadi pemain Persebaya Bahkan saya menjadi kapten membawa Persebaya juara tahun 1997 Yang kedua saya menjadi pelatih Persebaya ketika dalam posisi playoff Dimana waktu itu saya hanya diberi waktu latihan 12 hari Untuk pertanding supaya bisa lolos, bisa bermain di liga tertinggi Tapi tetap Alhamdulillah dengan persiapan yang hanya 12 hari Akhirnya kami tetap bermain di liga yang tertinggi Yang ketiga adalah ketika kami bermain di liga LPI dulu Dimana pada musim, setengah musim kompetisi kami menempat di posisi paling tinggi sebagai juara Akan tetapi kompetisi waktu itu dihentikan Yang berikutnya adalah sekarang saya diberi kepercayaan oleh pengurus Persebaya Untuk bisa meningkatkan performen Persebaya yang lagi sekarang kurang ideal Nah ini merupakan satu penghormatan yang besar buat saya Karena saya sendiri berkeinginan bisa berprestasi tidak hanya ketika menjadi pemain Tetapi ketika saya melatih Persebaya juga kepingin berprestasi Kalau boleh tahu berarti resmi ditunjuk dan diangkat jadi pelatih? Ya, yang jelas sebelum hari ini tadi, sebelum pertanda tangannya kokat Beberapa hari yang lalu bahkan beberapa minggu yang lalu memang saya sudah dipanggil oleh pengurus Persebaya Untuk membantu, untuk membantu, bisa membantu saya di Persebaya Tetapi waktu itu masih ada pelatih, sebenarnya saya tidak mau Karena itu tidak eksisiat Saya bilang, nanti saja biar kalau musim depan juga tidak apa-apa Tapi jalannya lain, akhirnya hari ini tadi saya melakukan penandang kontrak Yang berdunasi satu tahun sampai bulan Desember 2026 Ya, artinya berarti ketika masih bersama dengan pelatih yang lain Coach Aji sudah dihubungi dan diminta untuk melatih Persebaya, begitu? Iya, tetapi saya kan tidak mau karena masih ada pelatih yang baru Artinya pengurus memang membuka komunikasi Membuka komunikasi kepada saya Untuk ke depannya kira-kira apakah siap menjadi pelatih Karena untuk ketemu nyawa bersama manajemen untuk musim depan Untuk musim depan, tetapi dalam perjalanan mungkin keadaannya berbeda Akhirnya hari ini tadi saya ditunjuk untuk bisa melatih Persebaya Sempat tersebut tidak dari pihak manajemen ketika menawari Coach Aji Untuk membenahi atau melatih Persebaya Apa alasan mendasar sehingga manajemen menghubungi Coach Aji? Ya itu tadi mungkin beliau sudah mengenal saya dengan baik Ketika saya menjadi pemain Karena Persebaya sendiri yang saya sampaikan Bukan tidak asing bagi saya Terus yang kedua hubungan saya dengan Boning juga sangat baik Dari dulu mulai ketika jadi saya pemain Sampai sekarang juga sangat baik Terus mungkin saya mengenal benar karakter bagaimana Tim Persebaya harus bermain Mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan itulah Pengurus menurut saya untuk menjadi pelatih di Persebaya Apa yang ditawarkan ke Coach Aji dari pihak manajemen Untuk atau agar supaya Coach Aji mau menjadi pelatih di Persebaya? Ya yang gila disampaikan, menyampaikan ke saya Ketika saya menyampaikan ke saya bahwa kondisi Persebaya sekarang kurang ideal Coach sanggup membenahi situasi yang seperti ini Saya sangat, saya jawab ini sangat sanggup, saya sanggup sekali Dan ini merupakan tantangan karena Saya sangat senang sekali dengan tantangan seperti ini Makanya saya tadi juga sudah saya metrikkan dengan semua staff coaching Juga semua pemain untuk memulai langkah yang baru Untuk memulai semangat baru dalam menghadapi 9 pertandingan di saya Hari ini berarti sudah latihan ya? Tadi ya Coach ya? Sudah mulai latihan dengan Coach ya? Tadi latihan perdana, tadi sudah latihan perdana Sudah latihan perdana? Sebenarnya, sebenarnya besok itu kami berangkat ke Balikpapan Tadi yang disirat melawan BSM tetapi berita terakhir ditundah Jadi kita masih belum tahu melawan BSMnya tanggal berapa Saya boleh tahu bagaimana kondisi di latihan perdana? Apakah memang di latihan perdana Coach Aji memang melihat Bagaimana performa yang buruk dari Persebaya? Atau seperti apa Coach? Iya, setelah kami melakukan meeting Saya memberi pemahaman-pemahaman kepada seluruh pemain Dan memberi arahan kepada seluruh pemain Justru di dalam latihan tadi sudah tidak terlihat Sudah tidak terlihat lagi Anak-anak sedih Sudah tidak terlihat lagi Anak-anak apa namanya Memikiskan kekalan kemarin Yang jelas saya sudah sampaikan Di evolusi tapi tidak boleh berlalu Artinya di dalam latihan perdana tadi Pemain sangat enjoy Pemain sangat comfortable Saya juga menginginkan ketika di dalam latihan Saya menginginkan pemain dalam situasi yang hebis Situasi yang gembira Dan itu jadi sangat nambah sekali di dalam latihannya pemain tadi Ada curhatan tertentu mungkin Coach yang disampaikan oleh para pemain Mungkin karena Ya bukan 1-2 kali pertandingan Sebenarnya penampilan persebaya belakangan ini buruk Tetapi bahkan tadi sempat dikatakan 6 kali pertandingan Mungkin ada yang curhat Bagaimana kondisi persebaya selama ini Sebelum Coach Aji Ya artinya Pemain-pemain juga memberi informasi kepada saya Kenapa ini susah sekali untuk menang Terus kenapa mainnya tidak seperti yang Supur terharapkan Itu sudah disampaikan semua ke saya Dan yang jelas saya ingin memperbaiki itu Supaya yang pertama nanti Walaupun memang butuh waktu Yang pertama persebaya Dari dulu dari zamannya Abdul Khadib Sampai zamannya Abdul Arifin Sampai zamannya sekarang Sampai saat ini itu Kiri khas dari permainan persebaya Dan permainan-permain yang dicimpai oleh boning adalah Bola-bola pendek 1-2 sentuhan Itu yang coba akan saya kembalikan ke mereka Dan pemain dengan metode yang seperti itu Mereka merasa nyaman gitu Ya artinya dalam curhatannya mungkin Tidak ada gesekan dengan pihak manajemen begitu? Oh tidak Jadi begini Ingin saya sampaikan Ini kalau manajemen Men-support pemain ini Melayani pemain tim ini Sangat luar biasa Sangat luar biasa sekali Apa yang diberikan manajemen kepada pemain Makanya saya menggugah sekarang Menggugah kepada pemain Ini manajemen sudah luar biasa Sekarang kita harus membalas Bahwa kita memberikan yang terbaik buat tim ini Kita harus total Kita harus Mengeluarkan seluruh kemampuan kita Untuk Persebaya Supaya Persebaya menjadi tim yang disingkati kembali Karena bagaimanapun juga tim Persebaya ini adalah besar Jadi saya sampaikan Dukungan manajemen ke tim ini sangat luar biasa Apakah itu dari segi fasilita Apakah itu dari segi sarana-sarana yang lain Menurut saya Tidak banyak tim yang seperti di Persebaya Jadi sekarang adalah tugasnya dari seorang pemain Bagaimana dia bisa berperilaku profesional Bersikap profesional Untuk memberikan yang terbaik buat Persebaya Ya Kuts satu pertanyaan terakhir Ekspektasi bonek ini tentunya sangat-sangat tinggi Dengan kehadiran Kuts Aji Di tengah-tengah para pemain Persebaya Apalagi Kuts Aji juga boleh dikatakan Memiliki darah Persebaya begitu Tentunya ini menjadi pertaruhan juga Berhasil atau tidaknya Kuts Aji Membawa Persebaya bangkit kembali Ya tentunya segala sesuatunya Sudah saya pikirkan Sebelum saya mengambil keputusan Untuk bisa melatih di Persebaya Yang jelas memang bonek Sangat rindu sekali tim ini Untuk bisa dapetasi Sekarang kita tahu bonek Tim Persebaya ini berada di urutan 9 Dan menyesalkan 9 pertandingan lagi Tentunya manajemen Saya tim staff pelatih dan pemain Akan melangkah bersama-sama Untuk bisa meraih Sisa pertandingan ini dengan maksimal Kalau kita cukur-cukur Bisa papan tengah Ataupun beban atas Itu sangat luar biasa Karena kalau melihat posisi kita Sekarang ada di posisi 9 Dengan 25 kali permainan Tetapi untuk kesana tidak mudah Butuh perjuangan yang keras Butuh fighting sepirin Butuh kerja keras dari seluruh pemain Seperti itu Mbak Agnes Coach ini kebetulan disini juga ada beberapa narasumber Ada Pak Toto Pelatih Coach dulu juga Ada Mas Ilham dari Jawa Pos Ada Ca Amu pengamat sepak bola Pak Cucu dari DPRD Ada Mas Dion dari Bonek Riter Ini mungkin ada yang mau ngobrol juga sama Coach Mumpung kita terhubung Mas Ilham silahkan Coach saya Ilham dari Jawa Pos Coach Ini Coach hari ini kan ditunjuk sebagai pelatih Yang saya penasaran Maksudnya pengen tahu sih Gimana dengan komposisi staff pelatih Apakah nanti tetap dengan komposisi yang lain Maksudnya Mas Aji sudah dibantu dengan staff yang kemarin Ataukah ada pembaruan Mas Aji mungkin bawa sendiri Karena kalau melihat sih dengan komposisi yang ada Kan teman-teman Mas Aji juga yang sudah pernah main satu tim secara umum sih Sudah punya feel lah Saya cuma pengen tahu itu aja Mas Aji Iya ya terima kasih Mas Jadi masalah staff pelatih Yang dirubahnya head coach Jadi untuk asisten coach Untuk goalkeeper coach Dan mungkin dengan Apa namanya statistik Itu semua tetap Jadi cuman hanya saya yang baru disini Untuk pertandingan desain Jadi tidak ada perubahan signifikan Kecuali di posisi head coach Oke Terima kasih Pak Toto Mungkin Pak Aji Pak Toto Pak Aji Ya Pak Toto Kembalikan lagi persibahnya seperti Anda waktu itu main Insya Pak Karena kita tahu bahwa bonek ini tuntutannya besar sekali Yang kedua bahwa persibahnya ini nama besar Pak Aji Mungkin Pak Aji bisa mengembalikan bermainnya seperti Pak Aji dulu Sehingga masyarakat di Surabaya serta boneknya akan lebih puas dan mendukung Anda sekalian Ya Terima kasih Pak Toto Terima kasih Pak Toto Pelati saya dulu ketika saya masih menjadi pemain di Persebaya Saya sangat berespek kepada beliau Yang jelas saya sangat paham Keinginan para bonek seperti apa Yang jelas Satu jawabannya adalah bagaimana tim Persebaya ini bisa berbebasasi Maka untuk itu dengan segala kerendahan hati saya berharap untuk teman-teman bonek bisa mensupport tim ini sampai kompetisi berakhir Dan mudah-mudahan bisa meraih prestasi yang lebih baik daripada saat ini Karena kita memang posisinya sekarang lagi berada di posisi 9 Sekali lagi kepada bonek terima kasih banyak supportnya selama ini Jadi untuk kedepannya mohon kami disupport dengan hal-hal yang support yang baik, hal-hal yang support Begitu Pak Toto Kos mungkin target secara spesifik dari manajemen Kalau mungkin dari target bonek ya pastinya semua sudah pada tahu Kalau dari manajemen sendiri apakah ada di peringkat tertentu yang memang sudah disampaikan secara khusus Persebaya harus di peringkat sekian Iya, jadi kalau memang kita sekarang kalau ditargetkan untuk suara sangat tidak mungkin Karena sudah tidak mungkin mengejar dengan Tetapi memang manajemen juga menargetkan kepada saya minimal bisa berada di papan atas Artinya papan atas itu kalau semua tim ini ada 18 nomor 1 sampai nomor 6 Menurut saya mudah-mudahan lah paling gak mau nomor 6, nomor 7 sudah sangat luar biasa dengan posisi kami yang seperti ini Mbak Angmen Baik Coach, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di line telepon Ada banyak sekali yang menaruh harapan di Coach Aji Mudah-mudahan bisa membawa Persebaya kembali dibanggakan oleh arah-arai Surabaya Selamat bertugas Coach sebagai pelatih dari Persebaya Selamat malam, terima kasih Coach Aji Santoso Saya kecamu, Cammu Monggo Saya cuma ketawa aja, ketawa kecewa ini Saya melihat Persebaya ini anti-klima Ketika saya melihat Persebaya tampil di piala presiden Lawan dan rivalnya sama-sama punya nama besar Kualitasnya kita dibawa nama besar yang namanya Arema Kita seperti besar pasak daripada tiang Seperti yang disampaikan Pak Toto Nama besar Persebaya itu tidak diakomodasi oleh manajemen Misalnya Ada playmaker sekelas Budi Yohanes enggak? Ketika penonton begitu banyak Ketika penonton berharap Persebaya punya kualitas yang sama dengan Persebaya ketika juara dan juara Apakah ada yang seperti Eri Irianto? Itu di tengah, playmaker Apakah ada yang striker seperti Samcul Arifin? Atau Andi Firmansa? Enggak ada Enggak ada tipikal-tipikal seperti itu Sayap, apakah ada yang bisa menciptakan seperti Aji Santoso? Saya kira Aji harus main itu kalau pingin seperti Aji Enggak ada Enggak ada wingback yang naik turun seperti Osman Hadi dan Muharrem Rosdiana Enggak ada Saya enggak jamin Persebaya bisa juara Yang saya tanyakan justru apa? Nawa itu niatnya manajer atau manajemen Persebaya? Apa untuk kompetisi ini? Itu saja Berangkat kalau niatnya juara Pasti dia Iya kan? Branding Persebaya Udah di atas segala-galanya Memangnya kamu melihat Nawa itunya manajemen di mana sekarang? Antikrimax Iya artinya apa? Bukan kesempatan manajemen juga berharap juara Kenapa terus menerus terus Tidak ada kemenangan dan kemenangan? Itu tutup kita Kenapa mereka bonek menuntut? Begitu mahalnya masuk tiket Beli tiket Begitu mahalnya beli atribut Beli jersey Kualifikasinya kualifikasinya profesional Tapi dia tidak membeli pemain yang betul-betul profesional Yang bisa ditonton orang-orang berbayar mahal Kita datang untuk melihat pertandingan enak ditonton Dan menang Dan saya setuju Ketika saya jadi manajer Mita Surabaya Enggak ada kata seri Enggak ada kata seri menang Bahkan saya kalah dengan PKT Diprotes sama ada publik Dan saya copot Pelatih Memang pelatih waktu itu Pak Bodem Almarhum Dan Bodem mengakui saya salah Salah mengatur strategi Tapi di tengah perjalanan Seorang Aji Santoso Saya pesimis Dan betul Aji Santoso diberi target Pak Pantengah Iya kan? Berarti bonek harus paham ini Enggak boleh marah Jangan berharap terlalu tinggi begitu Jangan Makanya nawah itu nya kalau gak juara Ngapain bikin Kompetisi Apa ikut kompetisi Yang kualifikasinya Persibaya Dan nama besar Persibaya itu Sang juara Mungkin melihat dengan kondisi sekarang Artinya memang cukup berat Kalau memang harus mematok Target yang sangat-sangat tinggi Makanya dipapak Jangan bermimpi dengan materi seperti itu Kita harus menciptakan the dream team Dan saya yakin Kalau brand Persibaya seperti itu Kenapa mesti cari pelatih-pelatih yang lain Untung Janur masih bagus Bisa menaikkan pamor kita menjadi finalis Iya kan? Kalau dia mau duplikasi Persibaya yang dulu Pakai aja pelatih Persibaya Yang ada di Persibaya Kenapa terlambat Pakai Aji Santoso Karakter Persibaya sama sekali Nggak ada di tim yang ini Dan kita beli tiket mahal Mau lihat Evoria-evoria Nostalgia-nostalgia dulu Dengan harapan manajemen baru Yang dikalah oleh teman-teman kita Di Jawa Pus dulu itu Saya kira dia paham Paham keinginan bonek Dan akumulasi dari kekecewaan itu Terjadi kemarin Itu bonek marah betul itu Untung aja nggak dibokar orangnya Loh iya Kalau ada yang merupukasi Bakar orangnya gimana? Bupar selesai kompetisi ini Dan U21, U20, Piala Dunia Habis kita Ini sudah terancam kita Terancam nggak akan dipilih Indonesia Dan kerugian besar bagi bonek Adalah ini Makanya saya minta teman-teman bonek Cooling down Kita lihat Sampai ending pertandingan dong Ending kompetisi Tapi Nggak apa-apa juga Dikasih peringatan Tapi kenemen peringatannya Iya kan? Ini kalau sampai Persibaya Tidak direstui oleh polda Atau keamanan Untuk melaksudkan pertandingan Di kandang sendiri Mau pilih di mana? Iya kan? Gersik nggak bakal mau Tetep bonek banyak Resiko Si Doarjo nggak bakal mau Bangkalan juga nggak bakal mau Mungkin kebalik papan Apakah manajemen siap Mengeluarkan dana begitu besar? Apakah Aji siap Kita kena degradasi? Ketika kita Tidak merayai poin Poin dan poin Makanya saya pesimis Kasian Aji Santoso ini Artinya menjadi Dalam tanda kutip Tumbal atas Bukan tumbal Tapi memang butuh seorang Aji Cuma terlambat Iya kan? Kalau targetnya papan tengah Aji Terima aja Kalau juara Nonsense Apalagi papan atas Tapi setidaknya kan lebih terlambat Daripada tidak sama sekali Saya bertanya kan Nawa itu nya apa sih? Ikut kompetisi di Persibaya Oke Karena kami Kami memang sudah mengundang juga Apalagi jawab pos Kami mencoba mengundang Dari pihak manajemen Persebaya Dalam beberapa kali dialog Memang Ketika itu juga Waktu itu Mas Ilham Sempat hadir juga Kami undang manajemen Persebaya Tidak bisa hadir Dan kali ini pun juga Kami mencoba mengundang Dan lagi-lagi memang Tidak bisa hadir Dalam forum diskusi Yang mungkin melibatkan Banyak orang begitu Saya tidak tahu apa Yang menjadi alasannya Kenapa tidak bisa hadir Saya ke Pak Cucu Supariono Dari anggota komisi Di DPRD Surabaya Pak Cucu Ini kan mau tidak mau Terkait juga dengan Nama kota Surabaya Fasilitas olahraga juga Bahkan Bagaimana nanti kita akan Menjadi tuan rumah Untuk Perkhidmatan olahraga besar Berikutnya Sebenarnya Kalau dibilang Kecewa dengan Persebaya ini Tidak cuma dimiliki Bonek saja Sebenarnya Persebaya ini Dimiliki semua orang Di Surabaya Termasuk Kita sendiri Saya secara pribadi Juga bagian dari Bonek itu sendiri Salah satu pencinta Persebaya Meskipun saya duduk Di pemerintahan Secara individu Saya mengupdate terus Kegiatan Persebaya Permainan Persebaya Apapun yang saya setuju Dengan kawan-kawan Yang disini Tetapi Yang saya sesalkan juga Kemarin Sorry Tadi Kita kan Berbicara dengan Merancang-rancangan APPD Untuk Kota Surabaya Kebetulan yang tadi Diaspora yang datang Diaspora bilang ke kita Kita tanya Kerugiannya Kemarin kemana Mereka bilang Ini gak masalah kerugian Pak Kerugian itu ditanggung full oleh Persebaya Tetapi yang kita khawatirkan itu sama Piala umur 20 Piala dunia itu yang di cancel Itu kan jadi kebanggaan kita semua Jadi Saya setuju Boleh kita kecewa Tetapi kita bisa menahan diri Jangan Merusak stadion lah Kalau merusak stadion Nanti kan impactnya itu dimana-mana Impactnya baik ke Izin ke Polda Izin ke Dispora Wali kota mengizinkan GBT Atau 10 November Dipakai Kegiatan bersepak bola Barusan saya tadi dengar Sekarang gayam gak bisa digunakan Ya Pak Toto ya Ya itu nanti kita tampung Jadi kita akan tanya ke Dispora Kenapa Persebaya yang punya Wisma Eri-Erianto Harusnya dipakai Buat perkegiatan Persebaya Kenapa Kok gak bisa dipakai Jadi nanti kemungkinan Saya secara pribadi Mengajak teman-teman Komisi D Untuk mengundang dispora Kita mempertanyakan kenapa Persebaya diusir dari mesnya Pak Sejauh ini gimana Yang mungkin dari komunikasi karaka Sebenarnya itu juga yang Sempat juga Ribut kan beberapa waktu yang lalu Yang terpengar di Karanggayam Dan Pak Eri Cahadi sendiri Juga sempat turun tangan ketika itu Apa sebenarnya yang terjadi Gini Mbak Jadi Untuk sebelumnya kita gak tahu Sebab masa jabatan saya baru Bulan Oktober kemarin Tetapi ketika saya Mendapat laporan dari kawan-kawan Dari bonek gayungan waktu itu Dan teman-teman dari sawaan Komunikasi ke saya Bro Minta tolong Ini Persebaya gak bisa main di GBT ini Karena sebelum ada kejadian ini ya Sebelum ada kejadian ini Hari Kamis atau Selasa kemarin Berapa kawan itu dari Ngayungan Secara pribadi Jabri ke saya Bro aku minta tolong Nanti ketemu Dispora Minta tolong Dilobikan Persebaya Supaya bisa main di Surabaya Bisa main di Kelora 10 November Tetapi kenyataannya setelah Saya sudah Mengatur Sudah istilahnya Kita Sudah diskusi dengan Kandungan Komisi D Kita akan mempertanyakan itu Ke Dispora Tetapi kejadiannya kan beda lagi Kejadian kemarin Sampai terbakar Kita sudah Posisi Hopeless juga Sebagai wakil-wakil Di Dewan ya Dalam artian Kita tanya Dispora Kemudian Dispora Lupa Gimana kalau kejadian Di 10 November Di tengah kota Apakah bisa menjamin Tidak ada kerusuhan Seandainya itu Kita utarakan ya Tetapi tidak kita utarakan Karena apa Kita menunggu Pemkot tenang dulu Sebab Dalam artian ini kan Momennya Piala Dunia Umur 20 Kan Sangat Sangat bagus Buat kota kita Itu bisa pemasukan juga Di pariwisata Bisa Istilahnya kita dapat Menambah PAD kita Tetapi ketika itu Sampai gagal Itu kan juga Bumerang juga Buat kita Ya kita berdoa aja lah Supaya Piala Piala Dunia Umur 20 Bisa tetap Tetap dilaksanakan Di Surabaya Dan itu merupakan Kebanggaan dari Warga Surabaya juga Oke Poin utamanya berarti Dampak dari Kejadian kemarin Khususnya di Piala Dunia Iya betul Oke baik Dari teman-teman UPRD Sudah Berbicara juga Kita nanti akan Langkah lagi Pemirsa Diskusi kita pada malam hari ini Kami kembali Saat lagi untuk Anda Kami ITATS, Institut Teknologi Aditama Surabaya Perguruan Tinggi Unggulan 2012-2018 Kami ITATS, mencetak insan berprestasi nasional dan internasional Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri merupakan bukti nyata ITATS Semakin mengepahkan sayapnya di dunia internasional ITATS mempunyai 13 program studi S1 dan 2 program studi S2 Yang terakreditasi B dan PD Serta didukung berbagai fasilitas ITATS, ITATS keren! Ayo, punya ITATS! Saksi Kantos, bersama saya, ada di SPDV Musim kemarau berkepanjangan kerap kali dimanfaatkan untuk tani garam Namun faktanya, meski berhasil memanen berjuta ton garam Yang tergolong overpanen justru membuat kerugian dan krisis pendapatan Ratusan pekerja dari PT Eksekutif Senin Siang menggelar aksi unjuk rasa Di depan kantor regional di Jalan Mendokan Asri, Surabaya Mereka menuntut kepada PT Eksekutif segera membayar tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menunggak 2 tahun Dengan total nominal sebesar kurang lebih 350 juta rupiah Cerita penuh inspirasi Sosok-sosok pioner di bidangnya Berita bagus dari kota Anda Kami sajikan dengan lugas Pria berinisial OAS 36 tahun warga Sukolilo, Surabaya Ternyata memiliki 2 akun Facebook OAS sendiri memposting foto mantan pacarnya ke medsos lantaran sakit hati Perempuan berisial 23 tahun yang dibakar suaminya ini dirujuk di RSU Dr. Sutomo Dari Rumah Sakit Islam Monokromo, Surabaya, Senin Siang Putri Nalurita dibakar suaminya Purwanto Di tempat kosnya di Jalan Ketintang Baru 2, nomor 3, Surabaya Kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai peraturan wali kota baru Ya ini nomor 36 tahun 2019 yang mengatur mengenai perubahan mekanisme penyetoran retribusi parkir Sosialisasi harus dilakukan terlebih dahulu Sehingga pelaku-pelaku jutir yang ada di kota pahlawan ini akan mengerti Ini gini, ini gini Pak, saya jujur ya, dulu kan 60 ribu, ya Saya turunin langsung ini, jadi saya turunin 30 ribu sekarang Baik, pemirsa, performa kayak Persebaya Tentunya memang ada banyak sekali caratan dari seluruh pengamat Tak terkecuali pastinya dari teman-teman bonek yang berharap sekali Persebaya ini bisa tampil dengan maksimal Tetapi apadah ya ketika justru bahkan dikandang sendiri Persebaya harus menelan kekalahan Nah, pelatih baru pun juga sudah hadir, dihadirkan oleh pihak manajemen Bahkan tadi sempat dikatakan Kos Aji bahwa manajemen menghubungi Kos Aji ini Ketika pelatih sebelumnya ini masih melatih dan menggawangi dari pihak Persebaya sendiri Mungkin dari sisi manajemen sudah menyadari bahwa memang harus kembali ada perubahan pelatih Tapi sampai di saat ini memang kami mengalami kesulitan untuk bisa menghubungi manajemen Persebaya Menanyakan apakah benar juga ada status yang beredar di luar bahwa komunikasi manajemen dengan Persebaya Komunikasi manajemen dengan pihak bonek ini juga mengalami satu kebuntuan Kami juga mengundang dari pihak Dispora Surabaya Tapi juga mendadak tadi dibatalkan untuk hadir ke Lonsens Biotv Saya tidak tahu alasannya dari pihak Dispora melakukan pembatalan untuk hadir di forum malam hari ini Nah, kita coba meramasi terlebih dahulu keberadaan Kos Aji Santoso Sebagai orang yang boleh dikatakan nantinya akan bertanggung jawab penuh atas penampilan dari Persebaya Mungkin saya awalnya dari Mas Ilham dulu Bagi saya musim ini sudah selesai bagi Persebaya Kita tidak usah mengomong juara Kita mengomong jangan degradasi Lebih baik memikirkan tentang musim depan Dalam artian, saya tidak bilang harus entah kalah Kan masih ada 9 pertandingan lagi kalau tidak salah ya Masih ada 9 pertandingan lagi Ya mungkin manajemen atau Mas Aji tadi mengatakan setidaknya di posisi 6 atau posisi ke-7 Itu realistis dan ya itu memang harus dilalui Sekarang bagaimana juga manajemen belajar untuk menyiapkan apa yang terjadi di musim depan Jadi ketika, jadi Mas Aji ini sudah dihubungi oleh Persebaya Sama seperti Jackson gitu Itu sudah jauh-jauh hari Ketika tim ini belum dibentuk, ketika belum bangkit Orang pertama yang dihubungi oleh Persebaya Jackson dan Tiago Tapi situasinya adalah ketika itu belum ada kepastian pengesahan Dan masih terjadi pertindahan saham dan lain sebagainya Dan keburu Jackson ke Barito ketika itu ya Sudah deal Barito sehingga tidak terjadi Lalu kemudian terkait Mas Aji Terkait Mas Aji ini kan ketika Janur dipecat Atau Janur ya berhenti Ya orang pertama yang langsung dihubungi Sebenarnya kan Coach Aji Dan Coach Aji sudah mengakui itu dalam Dalam beberapa kesempatan yang lalu Tapi situasinya Coach Aji ketika itu berada di PCM Dan sudah terikat baru beberapa minggu terikat kontrak dengan PCM Sehingga tidak memungkinkan Artinya upaya dari manajemen untuk mendatangkan pelatih yang Yang punya darah Persebaya itu memang sudah ada sejak cukup lama Sekarang saya bicara soal Tadi seperti guru saya Camo mengatakan Now why itunya apa Bagi saya sih Simple Simple artinya tim seperti Persebaya Pasti ekspektasinya itu pasti tinggi Karena di Indonesia tim yang punya nama besar Yang gak ngapa-ngapain pun Yang main di Liga 2 Seandainya main di Liga 3 pun penontonnya penuh ya Ya Persebaya gitu loh Main Liga 2 kemarin aja dengan rating televisi yang tinggi banget Dengan jumlah penonton yang melebihi rata-rata klub yang ada di Liga 1 Artinya pendeknya banyak akan mikir gini Ini penonton wake kok Kok terus sih Store wake Orang beli terus Lalu kemudian orang juga berpikir Terus apa tim ini secara prestasi apa Sempat tersebut ya kalau tidak salah ya Bahwa seolah-olah now why itunya adalah bukan untuk semata-mata juara Tetapi lebih kepada mendatangkan penonton sebaik-baik yang menjual tiket Pemasukan dan segala macamnya Itu yang berada di luaran juga kan Mas Ilham Itu kan lebih pada sindiran Tapi saya tidak tahu pasti apa Tapi kalau melihat dari berbagai pernyataan yang diungkapkan oleh manajemen Dan juga ketika itu Dulu kan masih sempat di Jawapos Memang berusaha untuk tidak memberikan ekspektasi yang terlalu besar Secara terburu-buru Maksudnya tidak buru-buru harus langsung juara Tiba buru-buru harus langsung ini Tapi proses menuju ke situnya juga gak terlalu keren Maksudnya ya merekrut pemain Kita bisa lihat drama transfernya Persebaya itu gak pernah enak dalam beberapa musim terakhir Mas Dian masih ingat ya bagaimana drama transfer Dan selalu menjengkelkan drama transfer Persebaya Penuh gimmick dan lain sebagainya Banyak yang mengecewakan bagi bonek Memang gak ada ceritanya klub di dunia ini yang benar-benar memuaskan Benar-benar bisa memuaskan harapan seluruh fans Simpel Sebuah tim itu gak harus Tim seperti Bilbao Gak juara tapi disukai banget sama fans Saya menjelaskan Persebaya punya peluang untuk menjadi seperti itu Maksud saya adalah Kemarin waktu lawan Sleman aja Berapa sih pemain binaan Persebaya disitu? Bagus Lalu Gufron Atau pemain lawan Persebaya Berapa sih pemain binaan Persebaya disitu? Hampir main dengan klub manapun Teman-teman wartawan selalu mengajukan romantisme Main ini top Bali United ada top fake Artinya Ini banyak loh Pemain-pemain bagus yang berdarah murni Persebaya Dididik langsung oleh Persebaya Itu banyak loh di luar sana Kenapa gak mengumpulkan balung yang berserah itu? Ya oke Andi mungkin harganya begitu tinggi Kemudian apa namanya Evandimas harganya begitu tinggi Tapi kan ada yang lain Yang umpama levelnya hampir sama gitu Dengan tim yang sudah ada sekarang levelnya hampir sama Kenapa kita gak ngambil Yang memang punya emosi dan punya ini yang Persebaya Contoh kayak Gufron kemarin Ketika ngomong soal Persebaya padahal dia pemain PSS Dia sampe nangis di Kongresi Pers Itu kan sesuatu yang menyentuh Dan kalau dia bermain bagi tim yang seperti itu Dia akan bermain Yang melebihi kemampuan dia sendiri Karena ada spirit kan Orang yang bermain Biasa bermain sewa bola kan Pasti akan tahu Oke kalau skillnya segitu aja Kalau dia punya semangat yang lebih Dia akan berusaha Ketika bisa melebihi skillnya dia Nah ketika bisa mengumpulkan tim yang seperti Bilbao lakukan Oke Persebaya mengumpulkan begitu banyak Tapi saya percaya sih Koca Ajin ini kan selama ini cukup baik Dalam hal Apa namanya Merawat pemain muda Nah ini harapan Bagi saya harapan Makanya bagi saya Udah lah selesai ini musim ini Musim ini selesai Yang penting Gak degradasi udah selesailah musim ini Sekarang kita bicara musim depan Apa yang dipikirkan Oleh Persebaya baik manajemen Ataupun pelatih Tentang musim depan Visi seperti apa Mau juarakah Atau mau melakukan Pembinaan yang membuat Itu apa Itu yang mungkin patut menjadi pertanyaan Musim ini ya sudah Berlalu aja Yang penting gak degradasi Ya itu harus diterima oleh bonek Mau ngapain lagi Gak mungkin juara kok Kan juara gak mungkin Terus apa ya Tapi bagaimana memikirkan tentang persiapan musim depan Siapa yang harus sudah mulai dievaluasi untuk di cut Jenis pemain seperti apa dan lain sebagainya Saya pikir Seperti Aji Coach seperti Aji Bisa menjadi pembangun tim yang cukup baik Masalahnya adalah Seringkali Manajemen Persebaya ini Saya merasa cukup lambat Ketika dalam proses di bursa transfer Ya Ya Itu aja sih kesimpulan saya Kalau saya cerita terlalu detail Soal itu nanti juga Belum tentu menyenangkan Artinya Berarti memang tidak salah Ketika manajemen sendiri Tidak mematok Yang terlalu tinggi Begitu ya Ya Memang gak mematok juara Kan dari awal musim Ya memang Ada pernah mematok juara Enggak Memang gak Bagi saya Bagi saya gak masalah Enggak mematok juara Tapi ada sebuah tujuan Umpama tujuannya Umpama tujuannya nih Wah kita pengen Meramu pemain-pemain muda ini Diorbitkan Wah kita pakai Pemain-pemain asli Surabaya Atau pemain-pemain binaan Persebaya Kompetisi internal Atau pemain dari Jawa Timur Kita masukin semua Maksudnya bukan masukin semuanya Yang dipilih yang berkualitas Toh Rata-rata loh Menjadi pemain inti Di klub-klub lain Kalau diajak ke Persebaya Mau lah Nah miscommunication itulah Yang tidak dijalin oleh pengurus Persebaya Terhadap bonek Sehingga ketika ada nawai itu Misalnya seperti itu Musim pertama ketika setelah juara devisi 1 Masuk Liga Elite Targetnya apa? Ngomong dong di media Ngomong dong di teman-teman bonek Supaya mereka paham Supaya mereka gak lihat gitu Oh targetnya cuma papan tengah Ngapain kita lihat Kan gitu kan Nanti aja musim depan Kalau memang nawai itu Baru musim depan Berikutnya juara Kita bisa lihat kan Materi dream team itu Bisa kelihatan Dan bonek harus paham ini Karena bonek itu Mereh dari masa ke masa Ya itulah indahnya Persebaya itu Dari masa ke masa Ya begitu Dari ribet Ribetnya ada di bonek Sebenarnya Kita dan Persebaya itu Paling top mana sih Persebaya bonek sekarang Sekarang kayaknya bonek Kalau dulu top Karena Persebaya memang qualified Permainannya Kalau sekarang Boneknya kita kenal Boneknya kita kenal Daripada Persebaya Dan sekarang bonek menentukan Kita kena degradasi aja Apa kata bonek ini sudah Geger terus sudah degradasi itu Di hukum Iya kan Kenapa Salimukadar mundur dari Divisi utama Komisi Liga Jarum Indonesia Karena bonek mau dibantai Sama Petawi Rempuk Bonek lagi Maka teman-teman bonek Ayo Kita semakin milenial Kita harus berpikir Kita mencintai Persebaya Kita harus ikut campur Untuk kemajuan Persebaya Pengurus Persebaya Juga harus tahu tentang bonek Jangan gak mau tahu Jangan tertutup Kata Elham tadi Teman kita jawab Miscommunication Sulit Untuk berbicara Komunikasi Komuni tak kasih Apalagi teman-teman yang disitu Itu ahli komunikasi Orang media Mediator Artinya berarti memang ada yang Komunikasi satu arah Tapi masalah Ada yang salah berarti Memang di manajemen berarti ya Coba kita ketuk Oke profesional Tapi ini bukan Negeri sana Ini masih Indonesia Dan ini Surabaya Kalau Surabaya Jangan ngomong enak loh Iya Ajaan ngomong Surabaya Enak Coba mas Diyan Dari bonek juga Bonek Raitor Monggo Kalau saya sih begini sebenarnya Saya senada Hampir senada sama mas Ilham ya Sebetulnya Mas saya bahkan dari dulu Dari tahun ke tahun itu Targetnya selalu juara Entah apa nanti Di tengah musim Apa hasilnya Akhirnya Pasti targetnya juara Dan bonek itu Expectasinya seperti itu Mas apa Ngaramu Pokoknya juara Juara gak iso Pokoknya nanggandang Ojuk kalahan Ya sih kok sederhana kok Bener gak Pak Toto Bener kan Itu ajatan Terus terkait dengan Pengumpulan pemain-pemain Dari Jawa Timur Katakanlah yang Produk-produk dari Surabaya Itu sama dengan Tahun 96-97 Bagaimana Al-Mahrum Wali kota kita Sunarto Sumo Prawiro Mengumpulkan Pemain-pemain terbaik Dari Jawa Timur Dan dia sudah Ngomong sama Katakanlah Eri 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 cari itu Pemainnya Siapa tuh yang Oh iya pak Ada bagus Terus satunya lagi tanya Jadi Ada ini Ini Jadi semuanya Satu frekuensi Orang kalau satu frekuensi itu Nyambut Jalan enak Itu bukan masalah Lack or dislike Jadi mengumpulkan Pemain-pemain terbaik Jebolan dari Surabaya Tapi saya melihat Saya melihat Manajemen ini Lebih cenderung untuk Build up Pemain mudanya dulu Kalau saya pernah Tanya dulu itu Kenapa sih Pemainnya kok yang dibeli Dari sini-sini-sini Jawabannya Karena Internal kita Masih kurus kering Gara-gara kemarin Kena Apa namanya Sanksi itu kan Disanksi Masih kurus kering Belum bangun Nah Sekarang harapan saya Adalah Ada U20 yang habis juara Ini anak-anak muda Ini kan Luar biasa Asep Saya kira bisa dikasih Kesempatan Seperti layaknya dulu Uston Hawawi Ya Pak Toto ya U21-an kan Uston Terus Mat Halil Bukan tidak mungkin Muncul peman-peman harapan Bonek disitu Nah saya pikir Untuk musim berikutnya Itu tadi Mas Ilham udah bilang Musim ini Udah lah Kita sudah cukup Sampai disinilah Tidak bisa kita berharap Tapi musim depan Apa yang akan kita lakukan Dengan mengontrak Ace Santoso Dari November 2019 Sampai tahun depan Itu Merupakan suatu indikasi Bahwa Manajemen Ingin Build up Squad yang lebih Dalam Musim depan Harapannya seperti itu Kan masih ada Zasilva juga Satu tahun ke depan kan Harapannya seperti itu Setidaknya ada Terlihat niat Untuk memperbaiki Saya kira Manajemen yang sekarang Saya tidak membela ya Cuma Mereka mencoba Bersikap realistis Tapi mereka kurang Memahami Karakter orang Anak Surabaya Terus Kalian bilang aja Juara Gak juara Yang penting mainnya itu Ngosek Ngeyal Jangan kayak kemarin Itu aja Kayak main pertandingan Paling memalukan Persibaya Saya lihat itu kemarin Depresi dan apa Sebagainya Target aja juara Kasih pemain yang oke Udah Artinya berarti Kalau saat ini Manajemen menunjuk Coach Aji Bisakah kita baca Bahwa Nawa itunya Ini setidaknya Sudah menunjukkan Sudah mulai di track Itu tadi Sudah mulai di track Sudah mulai di track Soal juara atau enggak Kita walau-walam ya Tapi sudah di On the right track Saya lihat disitu Apalagi Persibaya sekarang Sebuah branding Yang luar biasa Seksi Banyak store Ada banyak store Dengan banyaknya store Tadi kan Otomatis ingin Ada income yang lebih Income yang lebih Dapat dari mana Prestasi Prestasi lebih Orang banyak berbunduk Berbunduk Berduyun-duyun Ke store Store Itu tadi Saya yakin Sudah rumus Itu Itu aja Oke Saya ke Pak Cucu Apa yang kemudian Mungkin Karena Pak Cucu Bukan hanya sebagai Anggota Dewar Tapi juga sebagai Warga kota Surabaya Begitu kan Pecinta bonek Juga Apa yang Yang Bisa dikatakan Persebaya ini kan Tidak dibiayai oleh APBD Sinergi yang bisa dilakukan Parlemen Dengan Persebaya Saya akan bicara Sebagai Salah satu Warga Surabaya Sebenarnya Ini Yang dibutuhkan Saya setuju Dengan kawan-kawan Yang disini Harusnya manajemen Itu mempunyai Rasa solidaritas Beliau turun Ngajak ngopi lah Teman-teman bonek Ini gak dimintai Gak dibayari pun Mereka kan bersedia Datang beli kopi dewe Dibarung kopi Makanya itu Harusnya Manajemen membuka diri Ayo Kawan-kawan bonek Mau apa Jadi komunikasinya Gak satu arah Gak bisa Oke lah Persebaya dikelola secara profesional Tapi Persebaya itu Milik Kota Surabaya Punya history sendiri Di Surabaya Saya sendiri Ketika ada Session baru Liga baru Saya pasti akan lihat Buka Sport payment Saya buka Wah Pemen Persebaya ini Baca apa Kita Kita gak lihat judulnya Lihat logonya Disitu ada logonya Orang pakai ikat bengok Berarti berita Persebaya Saya harus gampang kok Pak Gitu Jadi kita gak baca Pasti kita baca Dan saya sendiri Seperti itu juga Jadi Ini benar-benar Didambakan Tidak hanya bonek Sebenarnya Didambakan semua orang Surabaya Bagaimana Persebaya Bisa berprestasi Gitu loh Ya Mungkin kita akan Mengetuk hati Mengetuk hati Manajemen Mungkin kita sama-sama Kalau ketemu Ketemu manajemen Persebaya Siapapun itu Kita beri masukan Supaya mau mendengarkan Suara-suara yang dibawa ini Ya betul ya mas ya Saya rasa pasti dengar sih Kalau dengan suara Ya cuma dengerin aja Harusnya Bagi komunikasi Bagi suara Kalau disini paling basit itu Suara yang ada di netizen Suara yang ada di media Sebesar di Alpohos Kan saya rasa Tidak sangat kecil Begitu kan Cukup nyaring Emangnya Persebaya Milik Persebaya? Enggak Milik kota Surabaya Betul Sebagai artis Dia harus mendengarkan Betul Setuju Pak Jadi Gak bisa Berarti Persebaya Itu Baya Saya ngatain Kalau itu Persebaya Sorry Saya ngatain Gak sebab Persebaya itu Merupakan kebanggaan Kita juga Gitu loh Kalau bilang Persebaya Rasanya Dia hatinya Berlentak Betul Betul Lihaminnya Kalau Menurut saya Meskipun Katanya dia Yang mau mendengar Saya yakin Mereka mendengar Tapi dengan cara mereka Lambat-lambat Kadang-kadang Ya itu tadi Telat Pak Kadang-kadang terlambat Ada hal-hal Yang terlambat Dilakukan Tapi kalau Misalnya ada yang Mengingatkan Begini-begini Pada akhirnya Dijalankan Memang perlu Mendengarkan Mendengarkan Cuma terlambat Terlambat Tapi Mungkin prinsipnya Mending telat Dari-dari Gak sama sekali Mungkin ya Jadi Lebih baik telat Begitu ya Tapi kita Sudah meningkan Setelah mendengarkan Kita diskusi Menemukan hasil Sembola Mudah-mudahan Seperti itu Tapi memang Menjadi problem Adalah manajemen Agak susah Untuk bisa berkumpul Atau perlu anggota Dewan yang Dijalankan Di manajernya Secara pribadi Lebih suka Persebaya itu Di ring profesional Gonek itu Jauh dari politik Secara pribadi Lebih suka gitu Kalau anggota Dewan Duit pakai Kan gak masalah Menanggapi Terkait dengan Hadirnya Kos Aji Harapan Nawa itu Sebagai Walau yang Pernah Mantan Pemain Persebaya Bahkan Pelatih juga Ini Kalau saya melihat Bahwa ini tugas berat Untuk Aji Untuk mengembalikan Pemain Persebaya Karena ini Sudah dalam tahap Yang buruk Begitu ya Jadi semangat Untuk menang Ini Ini Aji harus Harus Kerja keras Jadi benar ya Memang sangat-sangat Terlambat ya Karena waktunya juga Waktunya kan Ini dia Nyiapkan ini Terus ini Kompetisi Berjalan Ini dia Nyiapkan Strategi seperti ini Kompetisi Sudah di jalan Ini agak repot juga Karena apa Pemain tidak seperti dulu Dulu satu hati Dulu banyak pemain Lokal di kita sendiri Sehingga Loyalitas Didikasinya tinggi Sekarang kan Tidak Inilah yang Repot Kalau saya melihat bahwa Kalau Aji bisa Mengangkat Apa yang targetnya Dia dari Enam besar Bagus Dan tahun depan Baru Kita banyak pemain Yang ikut Di luar Ikut di Madura United Berapa Pemain Disitu ada Andi Karama Bekirinya Ya inti Ini Dikumpulkan Tapi kalau pasang mahal Gimana Itu kan Iya Kayak Andi Andi dulu ikut saya Ikut Pak Peter Itu bukan dulu Anak jalanan Andi Kan pendekatan Seperti itu Diajak ngomong Dia orang-orang Itu bersibaya Mau dia Evan Dimas Jelas mau Kalau pendekatannya Jangan sendiri Kita kan Nggak pernah Diajak Sekarang Begitu Kalah 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 Kita Nggak pernah Diajak ngomong Ayolah Mantan-mantan Pemain Persibaya Itu Diajak Nggak pernah Berarti ya Dapat Kan ini Profesional Iya Dulu kan Dapat Apa Walaupun Profesional Nggak masalah Kita Nggak jaluk Duhi Ya Kecuali Kalau kita Bayar Sekian Kita Ini Mulai Kecil Di Persibaya Anak-anak Manajemen itu perlu melihat kita-kita ini adalah cinta Persibaya Itu loh Karena apa Persibaya itu sudah ikon Sudah apa ya Trendmark Sudah trendmarknya orang Surabaya Itu kebanggaan kita Libatkan dong Sarasehan Diskusi Itu loh Ekstrakulikulernya mereka Jangan mentolong ini aja Tapi dengerin orang mau ngomong Kita cinta sama Persibaya Masa cintanya orang Surabaya seperti itu Emang tidak pernah ada ya forum diskusi dari manajemen yang mungkin memang dibuka Saya tidak pernah melihat Pemberitaan di Jawa O Mungkin Bona Krater Media pernah diundang mungkin Bona Krater Belum ada sih Belum ada Media pernah ada yang diundang? Kalau saya Merasa gak pernah ada? Mas Ilham? Dari jawab pos? Setahu saya Konfirmasi aja susah Obrol informal mungkin pernah Oh informal Iya secara informal berarti ya Cangkrukan bareng berarti ya Ketika posisi begini Persibaya bukan hanya butuh Haji Santosa Butuh seorang motivator Motivator dari Ya bonek itu sendiri Pendolanya bonek siapa? Diajak komunikasi Mau apa sih? Mau saya cuma tapan tengah Ranking 6 tadi tadi kan Paham gak kalian? Paham? Ya sudah Ayo nonton bareng yuk Sudah nobar Tepuk tangan Baru Haji racik pemainan yang bagus Aku mau lihat cik Gol-gol indah gak? Golnya gak indah Ya sudah pulang Totok pulang kan? So-sohannya kalah Menang Cartik mainnya Tapi kalah Anak-anak kan Bohonnya kan lihat penonton Menang Kalau kita ngomong Mainnya gimana? Bagus pak gini Hasilnya kalah Banyak-banyak Wah sudah karu Tapi menang Menang itu loh Yang penting itu loh Menang Jadi anak-anak itu Ayolah Ini kandangmu sendiri Ini kandang macan Lawanya Pokok ngosek ngeyel Ya Itu loh Yang sekarang Ngeyel Menang Mesti menang Dulu kan Buru sergap Buru sergap Haji kiri Kanan Anang Tengah 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 Diserang Muli Enggak Diserang Boleh Beca Haji Untuk Rionno Asnah Habisnya Tengah 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 Apakah bisa Seperti Haji Anang Makruf Ya kan Nova Arianto Bejo Sugiantoro Mursi Effendi Mana itu Kita gak usah Ngomong yang Tiga kali finalis Itu Budi Anish CS Itu level The dream Team Gak bisa Terkalahkan Itu untuk Persibayang Mana-mana Tiga kali Finalis Itu Budi CS Dan Kelasnya Persib Bandung Persib Jakarta PSMS Medan Itu Fanatismenya Luar Baca Patah-patah Kaki Sama PSM Di Jom Bandar Mungkin Kita sekarang Dalam fase Setiap Orang Ada Jamannya Setiap Jaman Ada Orang Mungkin Di fase Itu Kita Perlu Membangkitkan Lagi Jamannya Persebah ADM Amati Timur Modifikasi Seperti Itu Mungkin Yang U20 Bisa Sebagai Trigger Trigger Untuk Persebah Dan Orangnya Masih Hidup Aku Pintak Samson Arifin Terbang Gimana Panggil Samson Arifin Selanjar Menarik Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini didengar oleh Manajemen Bonek Writer Gak cuman Mas Bion Hari ini Hadir juga Mas Kukuh Monggo Mas Kukuh Saya juga ingin Dengar suaranya Dari teman-teman Bonek Writer Silahkan Terima kasih Saya Kukuh Dari Bonek Writer Forum Saya mau Menambahkan Tentang Nawaitu Tadi Sejak awal Nawaitunya Persebah Khusususnya Presiden Persebah Surah Anda Itu sudah Salah Jadi Kalau Kita Ngomong Main set Di awal Sudah Salah Itu Kedepannya Akan Salah Terus Asrul Mencanangkan Persebah Hanya Hanya Bertahan Hanya Bertahan Di papan Tengah Atas Kalau dari Segi Tansifika Papan Tengah Ke atas Itu 6-10 Setuju Mas being Jarang Trakt Terkenah Von Jawa Target Meg Menangah Keat Tidak 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 Jawa Tidak Jawa Tidak Jawa Tidak Dan bonek tidak keberatan Nah dan bonek tidak keberatan Kalau menilik bukunya Jim Keoghen di pang-football Supporter bonek itu enggak kayak penonton biskop dan penikmat warung makanan Ketika biskop menyajikan film yang buruk mereka enggak datang Ketika restoran menyajikan makanan yang enggak enak mereka enggak datang Lo bonek lo TKI pertandingan sih enggak enak lo tetap penuh full Itu kan aneh Jadi ini anomali Makanya saya enggak setuju dari awal Asrul mencanangkan target menengah ke atas itu sudah salah Apalagi dengan telak dia mengatakan bahwa bonek adalah hanya sebagai customer Dimana-mana seorang presiden klub bahkan sekelas Agnelli Sekelas John W. Henry pemilik Liverpool Tidak pernah mengatakan tidak pernah Saya ulangi tidak pernah mengatakan bahwa supporter Supporter klub kesayangannya adalah sebagai customer Kalau di analogikan sebagai customer non-seu Sama yang customer membeli makanan yang tidak enak Apa yang Anda lakukan? Kumpulin kalau yang punya warung Kalau bonek dianggap customer Maka jangan salahkan mereka kumpulin dengan cara yang tidak elok seperti itu Tidak ada yang ingin Bahkan bonek pun tidak ingin melakukan hal itu Tidak ingin Tapi keadaan yang memaksa itu menjadi hal yang tidak diinginkan oleh para bonek Bahkan pemilik persebaik itu sendiri Tadi Mas Dalam juga mengatakan bahwasannya Saya sebagai media sendiri Tidak pernah ada perbincangan dengan manajemen Apalagi bonek benar Manajemen sekarang memberikan sekat yang terlalu jauh terhadap bonek itu sendiri Yang pertama adalah latihan Bulu latihan di Karanggayam Bapak-bapak sepulsi disini pasti paham kan Latihan di Karanggayam itu boleh ditonton oleh siapapun Saya yang kecil nonton disana Setiap orang boleh memberikan undek-undeknya Kalau pemerhati sejarah perusaha punya folder Ketika persebaik bermain buruk Itu pace bahkan pernah dipukul oleh bonek Serius pernah dipukul Karena permainan jelek sekarang tidak Latihan tidak boleh ditonton oleh umum Itu yang salah Jadi tidak hanya sekat yang terlalu jauh itu akhirnya Menjadikan hubungan antara supporter dan timnya itu juga ikutan jauh Padahal kata Bill Sengkli di manajer legendaris Liverpool ya Bill Sengkli pernah bilang bahwasannya trinitas tertinggi di Selakbole itu pelatih, pemain, dan supporter Tiga ini, tiga ini harus jadi satu kekuatan Jadi ball Kalau supporter dan pelatih dan pemainnya dipisahkan secara jauh Jangan heran kalau penampilannya juga ikut jelek Loh manajemen ada di mana? Kata Bill Sengkli lagi, manajemen tidak ada di tiga lingkaran ini Mereka hanya di luar menyadikan cek untuk membeli dan memasukkan pemain Itu saja Oke baik, berarti semua sekali lagi sepakat Ini urusannya bukan hanya dalam lapangan memang ya Tapi bagaimana manajemen persebaya ini bisa memberikan yang terbaik untuk persebaya dan juga bonek Sebagai supporter yang boleh dikatakan mau melakukan apapun untuk klub kesayangannya Oke, terima kasih Mas Kukuh untuk tambahan data dan juga informasinya Kita jeda dulu pemirsa kami kembali saat lagi City Lover Fania Santoso anak muda asal Surabaya yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada konferensi tiket tinggi KTT perubahan iklim untuk PBB Gadis yang kerap disapa Fania ini mewakili Indonesia dengan inovasi kepeduliannya terhadap lingkungan City Lover seorang driver Ojek Online alias Sojol sempat viral karena terkena orderan fiktif hingga Rp600.000 Meski demikian pihak perusahaan Ojek Online tempatnya bekerja sudah mengganti uang kerugian itu Namun kabar terbaru yang beredar City Lover driver Ojek Online yang diketahui bernama Hendar ini baru saja kehilangan motornya Tidak, enggak 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 mas Aku takut sumpah demi Allah Takut demi Allah, takut mas Ini nitri, papa dua alam ya, mohon maaf Mas Agak Mas Agak Mas Agak Mas Agak Mas, gimana ini? Dimana sih, Mas? ABIH Mas Agak 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 Pria berinisial OAS 36 tahun warga Sukolilo, Surabaya ternyata memiliki dua akun Facebook. OAS sendiri memposting foto mantan pacarnya ke medsos lantaran sakit hati, perempuan berusia 23 tahun yang dibakar suaminya ini dirujuk DRSK Dr. Sutomo dari Rumah Sakit Islam Monopromo, Surabaya, Senin Siang. Putri Nalurita dibakar suaminya Purwanto di tempat kosnya di Jalan Ketintang Baru 2 No. 3, Surabaya. Terima kasih telah menonton! Malam hari ini di seporang kota Surabaya juga kami coba undang namun tidak bisa hadir untuk hadir di Lonsensio Biotv. Saya akan teman-teman mahasiswa boleh dari Unitomo di sini? Ya, boleh mikrofonnya ada. Duduk aja boleh disebutkan namanya? Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya lanjutkan untuk pertanyaan, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Yohannya Suhardi, asal Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Ya baik, langsung saja. Dari sekian dari berbicara-bicara dari bapak-bapak yang ada di depan ini, yang saya kutipkan adalah, begitu banyak permasalahan atau begitu banyak keluhan apa segala macam, baik pemain, supporter, maupun manajernya. Nah gitu, dan yang saya, apa ya, saya jujur aja, disini juga saya sangat dukung juga Persebaya. Walaupun saya itu asal-asal saya, itu dari NTD saya. Saya tetap bangga sama Persebaya. Intinya bahwa dulu memang saya kaget, apa sih sebenarnya bonek, gitu. Dan katanya itu bisa dikatakan, apa namanya, pergumpulan, pergumpulan kayak fans gitu. Memang dulu saya pengen sempat ikut, sempat sebenarnya gitu. Saya pengen cari tahu bonek itu seperti apa sebenarnya. Namun disini memang sangat besar di Surabaya. Sangat terkenal sama bonek. Dimana itu profesnya yang sangat luar biasa untuk, dalam arti pecinta Surabaya atau pecinta Persebaya ini, adalah sangat 100% sangat dukung dari bonek tersebut. Nah itu makanya saya pengen, Persebaya ini jangan patah semangat, gitu. Betapa besar cinta dari tim bonek-bonek sendiri. Dan bahkan juga tadi saya dengar ada, apa namanya, beliau yang kayak, dalam arti, pemimbing ya atau bukan? Maksudnya. Coach ya? Ya. Yang tadi dilan telfon? Pemimpin gitu. Dalam arti, ada, apa namanya, ada seniornya bonek tersebut, gitu. Jadi, di saat pemainnya itu gak bisa main, atau mainnya jelek-jelek, ya pasti otomatis semuanya, boneknya pasti, teluh, atau menyesal, gitu. Dan saya tanyakan, apakah ini, di saat ada berantem, di saat ada keroyokan, apakah diizin dulu sama yang, di bis seniornya, atau gimana? Gitu. Koordinatornya ya? Koordinatornya ya? Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin ada teman-teman? Silahkan. Ada? Sudah? Cukup? Nah, ini mungkin, yang membahas, tira-tira di sini, memang ada di sisi pengamat semua, begitu ya, kalau dari yang, teman-teman, mungkin Mas Dion deh, dari Bonek Writer, yang pernah teribun juga. Ini semuanya pasti pernah teribun, begitu kan? Kalau misalnya terjadi begitu, bergeraknya, kolek trip atau gimana nih? Monggo, Mas Dion, masukku nanti kalau mau menambahkan, boleh. Kalau menurut saya sih ya, pertanyaan tadi itu, Bonek itu bergerak secara, sebenarnya kalau kolektif ya, enggak juga sih, karena panggilan hati. Menjadi Bonek itu panggilan dari hati. Teman-teman di Surabaya ini menjadi Bonek, karena mereka cinta dengan Persebaya. Bukan dipaksa, bukan disuruh berangkat, kamu dukungmu Persebaya. Jadi Bonek lah, enggak ada kayak gitu. Arek Surabaya ini khas, heroismenya khas, rasa mencintai kotanya khas. Jadi mereka, menjadi Bonek itu ya otomatis. Arek Surabaya ya, Insya Allah pasti Bonek. Seperti itu. Otomatis ya? Otomatis. Lahir, langsung jadi Bonek. Lahir di Surabaya, langsung jadi Bonek ya? Kalau pertanyaannya apakah yang terjadi itu spontan atau suruhan, saya kira spontan. Spontan Bonek berbeda dengan supporter yang lain di Indonesia yang memiliki struktural kepengurusan. Ada Ketua Umum, ada Panglima Perang, ada Presiden, ya serius, jadi persebayaan enggak punya. Jadi kita punya tagline yang sangat terkenal sendiri, namanya No Leader Just Together. Jadi ada lagi, gak ada Bonek yang paling Bonek. Jadi Bonek tidak memiliki struktural. Struktural vertikal enggak ada. Tidak ada ketahuan semua sama. Jadi kalau Anda bilang, apakah harus izin itu enggak ada? Mereka bergerak seolah-olah intuisinya sendiri. Itu aja. Oke, terima kasih. Jadi Bonek ini panggilan Hadi Nurani. Pernah saya jadi wartawan tahun 1987. Itu kita tretetet. Padahal sebagai bos saya di Jawapos, kita pakai istilah apa ya? Supporter Persibaya ini. Maka kita munculkan nama Bonek. Itu Jawapos. Dan saya yang menulis tentang Bonek. Kenapa Bonek itu Bono Nekat? Tahu Bono Nekat enggak, Timur? Dia hanya biayanya per tekad saja. Tapi pada saat itu, modal tekad itu, mereka jualan apa saja yang penting bisa ke Senayan. Satu, kesenayan. Kedua, berkembang Bonek itu ketika away. Itu ke Semarang. Semarang kita pernah ada, ada Cak Dul itu biasanya naik di tower itu. Cak Dul. Dia pakai huluk gitu hijau. Itu paling ditakutin sama supporter yang lain. Dan dia bukan koordinator. Karena kecintaannya, jangan sampai Bonek itu diganggu. Tapi Bonek yang ini mengganggu terus sepanjang perjalanan. Kita babak belu. Termasuk naik kereta api waktu itu. Kemudian, sampai sekian lama Bonek ini tidak terawat. Kemauan pribadi ini tidak terawat. Pernah saya diskusi di SBO, bahwa manajemen yang baru ini, yang profesional ini, saya berharap, seperti klub-klub di Liga Inggris, di mana-mana, itu ada korelasinya. Saya pernah berharap, Bonek itu dikasih, apa namanya, saham. Saham. Satu persen lah. Kalau dia secara struktural, secara hukum, dia dapat saham di situ, rasa memilikinya ada, terlegalisasi. Ini tidak sama sekali dilakukan oleh manajemen baru. Berarti belum profesional dong. Korelatif banget. Bonek itu sangat diperlukan oleh tim ini. Market yang luar biasa. Iya kan. Saya yakin, dengan pertandingan di GPT, mungkin 42 sampai 4M masuk itu duit. Pertanyaan yang tadi, kenapa tidak bisa beli seorang Ivan Dimas, apa, Andi Firmansa. Dan itu ikonnya Persibaya. Coba ketika Andi datang, kemudian kita pakai gayanya Pak Narto, dipanggilin teman-temanmu yang bisa mengkoordinasi Anda, Anda bisa nge-goal kan. Siapa aja sih di antaranya itu. Coba itu komunikasikan. Dan pelatih yang cocok siapa ya? Bukan pelatih nyari pemain. Di Indonesia ini susah. Tapi teman-teman pemain, nggak dikasih bola bisa kok. Nggak Cetagun. Itu teman-teman kita di Persibaya, maksudnya maaf ya. Kalau sakit hati, nggak dikasih bola. Kasi temannya. Nah, teamwork inilah, dari hati ke hati inilah yang diperlukan. Kalau udah satu hati, satu nyali, kalau satu hati sana ya. Kalau udah satu nyali, wani, wani toh. Ini menafis di Persibaya. Maaf, Persibaya ini menafis. Pakai nama wani. Gak wani cari pemain asing. Eh, pemain mahal. Asing iya, tapi nggak mahal. Yang penting asing. Asing bagi saya. Bagi supporter. Wani toh. Persibaya secara berani. Itu Persibaya. Dia mau. Mau apa? Nonton. Karena wani. Ini nggak mahal. Wani kalah. Eh, nggak wani kalah. Adil, menang toh. Mungkin gini, pendekatannya accounting. Jadi, pemain mahal, belum tentu ngangkat tim. Mungkin seperti itu pendekatannya. Accounting dipakai. Kalau pendekatannya prestasi, ya mungkin berbeda lagi. Berani. Tapi saya, kata-kata lain berarti bisnis berarti ya? Kalau bisnis kan artinya? Kata-kata bahwa supporter itu customer. Oh, salah besar. Oke. Itu melupakan sejarah itu. Nung-sung ya. Saya ini yang menulis tentang Persibaya. Dan wartawan Persibaya. Kita-kita ini. Tiga waktu saya. Jogot dan Tukol dari memorandum. Pak Daud dari Surabaya Post. Udah, klaim wartawan Persibaya. Saya bangga. Karena apa? Prestasinya luar biasa Persibaya. Dan branding itu tidak pernah terjadi ketika Mas Totok jadi pemain. Berapa sih koran waktu itu? Tapi ini wartawan Jawa Post saja tidak jajak ngomong. Bukan hanya wartawan Jawa Post. Saya jadi wartawan Jawa Post Indonesia. Tidak pernah saya bisa menemui wawancara di luar Jumta Pes. Iya kan? Ini bukan telah dunia. Ini kompetisi yang tiap hari berkecimpung dengan teman-teman bonek. Teman-teman wartawan. Saling menunjang. Karena kesinambungan inilah. Maka Persibaya juara. Jangan jalan sendiri. Persibaya saya ini jalan sendiri itu. Iya. Kalau dari komunikasi yang kita lakukan dalam diskusi hari ini. Oke. Sebentar Pak Totok. Mungkin masih melanjutkan ini dari teman-teman sisi jurnalis. Saya ketika kemarin ada teman fotografer ngobrol soal Persibaya. Lalu saya nyeletuk begini. Mungkin bisa benar, bisa salah. Persibaya ini. Persibaya tim ini. Kayak janda. Yang cantik banget. Investor ini. Ya orang yang seneng sama janda. Bonek ini anak-anaknya. Gak mau anaknya. Jadi gak lah anaknya. Ya lu ramut jandanya. Jandanya. Dikasih apartemen. Tapi anaknya gak mau diurus. Itu. Gak mau didengerin. Itu analogi saya terhadap sistem komunikasi yang dibangun. Tapi dia gak tau. Anak janda ini nakal-nakal. Ya lu. Maksud saya begini. Maksud saya begini. Kita ngomong soal kritik ya. Kita ngomong soal kritik. Media mengkritik itu biasa. Manajemen jangan terlalu baper-baper amat. Maksudnya saya pernah jadi wartawan. Ya masih wartawan sih. Ketika zamannya manajernya Indah Burnia. Atau zamannya Pak Salenukadar. Wah itu Jopos ngkritiknya gak karu-karuan loh itu. Gak karu-karuan. Tapi ketika kami ketemu. Ya tetap mau ngobrol. Tetap mau diwawancarai. Tetap kami bisa berdiskusi. Gak kemudian. Ketika kritik itu dilakukan oleh media. Ataupun bonek. Kemudian dianggap. Wah ini. May dotok kerjaannya. Memusuhi Persebaya. Ya enggak lah. Justru kritik itu dibangun atas rasa kepedulian. Loh Pak Dalan tuh pernah jadi manajer Persebaya loh. Jangan dikira. Dan saya mengkritik beliau. Sepetnya saya tanya. Pak Dalan baca tulisanku. Bukan hanya dibaca. Berkali-kali dibaca. Dan tulisan saya fair. Pak Dalan bilang. Tulis apapun yang kamu lakukan. Ketika melihat Persebaya. Wah luar biasa itu. Tapi sekarang ini. Saya WA aja gak dijawab sama humasnya. Hanya minta ID card. Susah banget. Komunikasinya. Ini di level wartawan ya. Apalagi di level bonek. Dan kalau mau menarik lebih jauh lagi. Sebenarnya. Toko-toko atau sosial seperti Pak Toto. Juga harusnya bisa diajak. Berbicara. Komunikasi. Untuk meramesi. Apa yang terbaik untuk Persebaya. Tapi itu pun juga tidak. Terjadi di Pak Toto juga ya. Dan mungkin teman-teman pelatih lain ya. Jadi. Teman-teman yang mantan-mantan pemain kan banyak mas ya. Kadang-kadang hari minggu kan main. Ya diajak omong. Dia sebetulnya kalau diskusi itu lebih mantap. Kayak Samshul Arifin. Terus. Ada beberapa pemain itu. Ingin. Dan masih aktif main bola. Masih aktif main bola. Tua-tua itu. Yang umur 60-an ke atas itu. Ini gak pernah. Sehingga ya lepas. Karena profesional ini ya. Tapi curhatan itu didengar juga gak? Karena tadi Pak Toto tadi kan sempat mengatakan di awal bahwa beberapa pemain ini kan masih anak hidup dari Pak Toto begitu kan. Apakah mereka juga curhat terkait dengan manajemen terhadap para pemainnya? Dia gak pernah curhat masalah manajemen terhadap saya. Cuman saya punya firasat. Karena ini ke Anu. Apa ini? Gak seperti biasanya gitu. Contohnya ya. Kayak Ovan. Sebetulnya. Dia tuh. Bisa bertahan. Bisa menyerang. Cuman. Kenapa kok dia mesti kartu? Itu kan merugus cantik. Di samping pemainnya berkurang. Terus jendak. Oh fun ini. Nah ini lama gak ketemu saya. Maksud saya bilang. Kamu kok emosi. Ada apa di dalam. Kan kemarin kan saling menyalahkan. Antara Anu siapa? Dan samu. Yang kemasukan goal kedua itu. Saya lihat. Kok Anu. Saling iya. Saling iya. Berarti kan gak. Ada komunikasi. Tidak kompak. Tidak kompak. Dan Anu apa ini. Ya us. Itulah. Ya bersih bahaya. Boleh mentutup diri. Kalau kualitasnya memang udah berkualitas profesional. Seperti tim-tim luar magri lah. Kalau ini kan kita. Harus. Harus ada. Boleh. Ini kan perlu masukkan. Anak-anak muda. Ini kan. Kalau mau pembinaan. Kalau itu kan bahasa pembinaan. Kalau papan tengah kan. Kalau bahasa kompetisi kan juara. Kita kompetisi juara. Saya Gowes pasti ingin juara. Latihan kan. Kalau pembinaan camu. Kalau kita bicara pembinaan. Kembali ke musim 99-2000. Habis juara. Habis runner up ya. Pak Toto ya. Kan habis gitu. Kita full pembinaan disitu. Itu baru kita targetnya dituruni. Itu kalau pembinaan. Nah ini. Untuk. Kompetisi yang akan datang. Sudah disiapkan. Pelatihnya. Saya. Omongnya sekarang ditunjuk Haji. Dia sudah tahu. Saya harus punya abdek seperti ini. Punya stopper seperti ini. Punya gelantai seperti ini. Sudah dia. Begitu. Haji. Saya target juara. Sudah mau pemain ini. Ini enggak. Ya betul. Tapi terlambat. Jadi apa yang dilakukan tim atau manajemen. Masyarakat itu perlu tahu. Oke. Perlu tahu. Karena kita mau tahu. Ya. Ketika perlu tahu. Mediatornya adalah media. Iya kan. Tapi kenapa teman-teman media juga mengalami kesulitan. Nonton tadi bonek aja. Jangan bonek. Wartawan aja. Untuk melihat latihan tertutup untuk wartawan. Kan lucu. Baik. Itu bisa kalau final. Karena butuh konsentrasi penuh. Kalau kita zaman final dulu. Enggak boleh itu wartawan ganggu. Secret. Tapi ini enggak. Ada di grup WA itu ada. Terbuka untuk wartawan. Datang semua wartawan. Kemudian bonek kapan? Bonek ini enggak boleh nonton. Jelas enggak boleh ganggu kan. Kalau di Karanggayang dulu nonton. Tenggu itu. Dia bawa. Dan mungkin itu protektif ya dengan begitu. Tapi bonek itu diperlukan. Dan pelatih-pelatih yang ada. Mantan-mantan pemain persibaya. Diperlukan dalam satu forum. Diskusi. Bahwa tadi pertandingan begini. Itu baru profesional. Oke. Baik. Artinya sebelum masuk dalam kita berbicara pembinaan. Mungkin lebih kepada pemenahan. Dari manajemennya Pak Jujuk. Silahkan. Saya secara pribadi itu simple mbak. Orang-orang Surabaya simple. Pulang kerja. Nonton bola. Persebaya menang. Hati senang. Pulang kerja. Kecopetan. Nonton persebaya. Kalah. Tidak boleh. Apalagi yang muda-muda. Diputus sama pacang mbak. Nonton persebaya. Persebaya menang. Is oke. Senang masih bisa singgung. Sudah tua mbak. Katanya orang-orang teman-teman kursi. Kalau persebaya menang. Biasa khawatir tentang copet. Betul. Karena copet semua maling ada di sana semua. Dan itu diantisipasi. Kita harapkan lah. Secara sangat saya memanggil orang-orang Surabaya meminta kepada manajemen untuk turun gunung lah. Jalin komunikasi baik dengan media, dengan pemain-pemain senior, dengan pelatih-pelatih senior, terutama dengan bonek. Saya setuju dengan analoginya bro dari Jawapos ini. Jadi bisa ketemu. Ada titik temunya lah. Kita siap kok komisi D membantu persebaya jika kesulitan komunikasi untuk masalah fasilitas-fasilitas. Kita kan bisa bantu juga. Sebab keberadaan kita ini merupakan keberadaan juga dari orang-orang Surabaya yang cinta terhadap persebaya. Coba lagi jas merah ya. Betul. Jas merah betul. Jangan lupakan jas merah. Jangan lupakan jas merah. Mas Elham, Monggo. Sakitnya. Tadi apalagi sekarang itu kan namanya eranya kolaborasi ya. Gak ada pemenang sendiri itu gak ada. Sinergitas. Semuanya sinergi. Semuanya kolaborasi. Lalu kemudian satu ini saya nanggapi soal bonek. Saya balik lagi soal bonek. Saya ini dulu ketika awal masuk Surabaya karena kebetulan saya kuliah di Malang ya. Maksudnya saya masuk Surabaya ya plat saya juga plat Malang. Bonek di era waktu saya baru masuk itu sangat berbeda dengan bonek yang ada sekarang. Kita harus mengakui itu. Kita harus mengakui itu. Sekarang mereka terus begitu banyak apalagi setelah persebaya dimatikan raksa oleh PSSI. Begitu banyak perubahan. Baik dari kelas sosial yang sekarang sudah banyak jauh yang lebih berpendidikan dan menyadari bahwa cara mencintai tim harus dengan seperti ini. Artinya ya kalau yang bonek yang zaman dulu mungkin sudah hampir setiap pertandingan sudah hancur. Setiap pertandingan hancur. Setiap pertandingan hancur itu. Tapi sekarang kan nggak seperti itu. Kemudian ada juga di medsos dimana-mana bonek sudah ngomong kami loh udah berusaha memperbaiki diri. Ini kapan tim memperbaiki timnya? Kan itu kan bisa dipakai menjadi analoginya bonek seperti itu. Kami loh sudah berusaha memperbaiki diri. Kami membeli tiket dengan baik. Kami nggak ngedobrak pintu untuk nggak merobos. Terlalu kami beli jersey yang mahal itu. Bukan beli yang KW. Dengan harapan tim ini menjadi lebih baik. Terus kapan tim memperbaiki diri? Mereka kan bertanya seperti itu. Apalagi nunggu kompetisi berikutnya? Ya itu harapan kita. Mau sampaikan pertanyaan next-next terus ya. Tapi setuju juga. Tapi tau nggak itu pembinaan? Setuju juga bonek dulu waktu saya nonton. Itu tahun berapa saya lupa lawan arema. Terjadi kericuan di lapangan. Saya merasakan gas air mata. Saya keluar itu salah satu stasiun televisi. Itu dibakar mobilnya. NTV. Itu Asus Semper. Dan akhirnya. Dari situ bonek berubah, 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 berubah. Sampai sekarang. Saya mau menanggapi. Kalau Mas Hilang tadi bicara ya. Soal Asus Semper itu. Kalau skala kerusuhan satu sampai sepuluh. Asus Semper itu sepuluh. Kerusuhan yang kemarin. Itu belum lima. Belum lima. Dan kejadian itu dari Dari kronologi yang kawan-kawan berikan. Dan dari beberapa omongan wartawan yang saya dengar sendiri. Itu tidak lebih dari 40 menitan. Polisi berhasil tidak melakukan tindakan yang terlalu represif. Sehingga bonek juga tidak reaktif. Jadi selesai hanya dalam waktu 30-40 menit. Sudah selesai. Selesai pulang masing-masing dengan problem yang baru yaitu kemacetan. Itu saja. Kalau bonek dulu. Banyak orang bawa mobil rusak. Kalau sekarang hanya sebatas kemacetan aja. Betul. Kalau tetap berkaca seperti Asus Semper. Itu sudah hancur semua. Tapi faktanya akan tidak. Ini salah satu bentuk dari omongan Mas Hilang tadi. Bahwa pikiran kita sudah sedikit jauh berbeda. Bagaimana tim atau manajemen ini yang melakukan persebayaan. Ya benar. Sebenarnya sih kita tidak menghukum soal pilah dunia. Kita menghukum manajemen persebayaan. Kalau saya boleh menerjemahkan aksi kemana itu. Kita menghukum manajemen persebayaan. Kita tidak menghukum persebayaan. Tapi kita menghukum manajemen persebayaan. Agar lebih seperti yang bapak-bapak tadi katakan. Lebih mencintai persebayaan dengan hati. Oleh karena itu kan sempat disindir sama Tribun Greenord. Yang tidak dengan hati silahkan pergi. Oke. Yang tidak dengan hati silahkan pergi. Tapi kita dengan nyali mas. Ya cocok. Soalnya warninya warni apa dulu. Balik kenapa itu. Terakhir Pak Toto menghukum harapan juga sebagai mantan pemain persebayaan sekaligus juga pelatih. Kalau menurut saya dalam waktu dekat ini. Diperbaikilah tim ini. Sehingga Pak Ponek terus semua dari halangan sepak bola akan lebih senang kembali. Ya kan. Jadi paling tidak Haji Santoso bisa tahu lah. Karena Haji lebih pengalaman di Persibaya. Jadi saya harapkan seperti itu. Haji juga ngomong sama manajemen, manajemen dengan pemain. Pemain juga terbuka. Tidak apa. Kok sampai sekarang berapa kali pertandingan itu tidak mengumumkan hasil kemenangan. Itu perlu. Dan mungkin Haji sudah tahu. Rumusnya mungkin diajak-ajak Peco, diajak Houston. Terus pemain yang ada di situ diajak ngomong. Saya melihat bahwa kayaknya berdiri sendiri-sendiri. Karena Pak, sekarang itu terlalu mewah. Tidurnya itu loh. Jadi anak-anak itu kalau dulu kan lapangan Persibaya langsung turun, bawa bola, naik lagi. Ini kan tidak jauh kan. Saya harapkan seperti itu. Ini mungkin Haji nanti bisa memenai. Kalau memang target itu cuma 6 insya Allah bisa tercapai. Karena saya juga beberapa pemain-pemain dan mantan-mantan pemain ini mengharapkan Persibaya tetap di Liga 1. Takutnya ya ini tadi. Kalau memang tidak boleh jadi tuan rumah, ini. Ini yang berbahaya seperti itu. Karena Pak Persibaya ini tidak disukai oleh bersesi. Tidak pernah kita dibantu. Mana? Ini yang berbahaya. Makanya saya bilang bahwa ayah bonek bersatu lah. Jangan terus emosinya dipakai. Tapi saya melihat bahwa bonek sekarang lebih bagus daripada saya waktu jadi pelatih. Oh iya. Dulu Pak, kita tidur di HI. Tidur anak-anak ini. Karena saya sama Pak Rosti bosen makan disitu. Kita kasih kupon. Loh, kamu tidak bawa? Tidak bawa apa-apa. Eh makan. Tapi pakai sepatu ya. Pakai sepatu. Kalau tidak pakai sepatu tidak boleh masuk. Ya Pak. Tak lihat sama Rosti. Tidak dapat uang. Tidak main. Sekarang tidak. Saya waktu dulu kalau pulang di karaman jangan. Mobil sedan atasnya boleh. Sekarang tidak. Bagus sekarang. Saya kakek cewek ayu bareng. Ya. Sekarang kan butuh kemenangan. Tidak usah main cantik. Menang. Tujuannya cuma satu. Tujuannya cuma satu. Karena memang tidak ada orang ikut pertandingan hanya sekedar uji coba atau hanya sekedar main-main. Tetapi tujuannya cuma satu. Menang. Menang. Baik. Bonek senantiasa berada di belakang Persebaya untuk mensupport tim kesayangannya. Bajul Ijo Persebaya untuk bisa terus bangkit. Dan memang ini menjadi momen yang tepat untuk membuktikan. Persebaya membuktikan terhadap Bonek. Dan pasti juga tidak ada yang merahukan bagaimana mereka yang ada di lapangan. Terkait dengan keseriusan mereka dan kecintaan mereka terhadap seragam olahraga. Ataupun seragam pemain yang mereka kenakan setiap kali pertandingan. Tetapi sekarang hampir semua orang yang ada di kota Surabaya meragukan bagaimana keseriusan dari manajemen Persebaya. Untuk mengembalikan kepercayaan kami warga Surabaya. Biar bagaimanapun kami berharap yang terbaik agar Persebaya tidak lagi tampil separah yang kemarin-kemarin. Tetapi kami ingin mendapatkan penampilan terbaik dari klub kesayangan kami Persebaya. Salam kami tetap satu. Salam satu nyali. Wani. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih.